Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu ya. Apakah kalian sudah divaksin? Saya sehat dan sudah divaksin, aman dan tidak apa-apa kok. Saya Yanni dari Kami Bijak mau menyampaikan juara atlet lari tulik. Kemarin lomba peparnas cowok bernama Bayu namanya syaratnya seperti ini. Asal dari Jabar telah mendapatkan dua mendali emas, apa ya? Lari jauh 1500 meter dan estafet 400 meter kali 4. Sebelum peparnas, dia sudah latihan, istirahat dan sehat jadi berangkat setelah tes web negatif. Eh dia bercerita, dua bulan sebelumnya dia kena nyeri lutut, ada gejala ITBS. Aduh sebentar lagi waktu mau mendekati lomba. Dia berjuang dan sabar, terapi selama sebulan lalu tidak menyangka menang, alhamdulillah. Lomba peparnas lari tidak ada hambatan, ada bantuan visualisasi yang aman. Apa alasan dia suka lari? Cerita singkat, sebenarnya dulu dia main sepak bola futsal, tapi berhenti waktu tahun 2014. Sebab biasanya suka lari, ada pertandingan peparda, pekan paralimpik daerah Jawa Barat khusus disabilitas. Dia mencoba ikut dan berhasil meraih emas di nomor 800 meter yang pecah rekor. Jadi dia milih lari untuk mewakili jabar. Berikut prestasi lari bayu, kalian mau tahu? Lihatlah. Lari itu ada manfaat yang banyak, bagus untuk kesehatan jantung, tubuh jadi bugar, bisa bakar lemak, dan lain-lain. Target bayu, ingin punya usaha kafe atau lapangan futsal dan banyak usaha. Terakhir ini, bayu ada pesan motivasi untuk semua teman disabilitas. Ayah semangat, jalan menyerah, rajin berlatih terus, dan bisa hasilnya yang bagus. Yang penting, mental yang kuat, bisa fokus pada tujuan, pasti bisa. Ini saya mau menunjukkan video kemenangan lari, silahkan saksikan. Wow, keren, dia tetap berjuang sampai sukses. Saya mau mengucapkan selamat dan tepuk tangan. Saya bangga, mantap! Oke, selesai informasi. Terima kasih sudah menonton. Tetap menonton di Kami Bijak dan sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih sudah menonton.